Saya dari Kepolisian Tewan, yaitu Wakil Direktur Narkotika Baskirnya Polisi Tewan. Ini adalah tindak lanjut pada saat tahun yang lalu kita bertemu di Tewan saya dengan kembung dalam hal pertukaran informasi. Nah hari ini mereka datang kemarin dan siang ini akan datang menindaklanjuti kegiatan daripada Tewan yang tahun lalu. Dalam hal ini nanti akan membicarakan masalah yang pertama adalah tentang kapasiti building. Yang kedua, sharing informasi tentang jaringan ikat internasional antara kedua negara. Yang ketiga, kita akan membuat networking lagi, lebih kuat. Keempat, nanti kita akan melakukan investigasi terhadap yang satu kemanenton yang ditangkap kematian abogadu lalu di Batam. Nah dari empat item nanti yang kita akan bicarakan, jadi kita pun berterima kasih juga. Karena semakin banyak sharing informasi antara kedua negara, karena bulan lalu kita sudah melakukan kegiatan yang sama. Yang pertama, dengan LO-nya Tewan juga, kolonial Jeli, jam 10.30. Yang kedua, kita kedatangan NNCC, jadi kepolisian narkotik khusus Cina. Sama juga, kita membangun kapasiti building, kemudian sharing informasi, kemudian network juga termasuk kita menggali hasil pemeriksaan daripada empat tersangka. Dari empat tersangka kemarin, dari yang penjidik Cina, kita sudah bisa mengetahui siapa pengendali daripada 1,6 ton. Kemudian siapa di atasnya lagi, kita sudah tahu. Nah sekarang ini data-datanya sudah kita dapatkan dan sedang ditandai lanjuti oleh kepolisian Cina. Nah dari situ nanti kita harapkan, kalau sudah ketangkap, kita akan datang ke sana. Karena kita akan buka lagi HP daripada para tersangka itu dan kita akan tahu siapa pengesan di Indonesia. Siapa owner-nya. Lalu kita akan tindai lanjuti, kalau sudah kita dapati siapa tersangka di Indonesia. Nah termasuk yang Tewani pun nanti arahnya juga akan menggali daripada keterangan daripada para tersangka. Yang mana nanti hasilnya kita akan sharing lagi. Kita akan mencari benang merahnya juga. Siapa tahu nanti akan berkembang ke negara Myanmar, Tela, Malaysia dan sebagainya. Nah kemudian pada Malaysia dan sebagainya. Nah kemudian pada minggu lalu itu setelah Tewan, kemudian Cina, kemudian datang AFV. Yang Australia, Australia, Federal Follies. Kaitan sama juga ya. Karena yang Wanderlust itu sebelumnya selalu ketangkap. Apa bukan Wanderlust ya. Yang Sundaman sebelum ketangkap itu turun. Pada Natal itu turun ke Australia di Perth. Itu yang kita pantau selama dua bulan. Kita sudah cegat ya. Mulai dari di Merah, di Tanjung Lesung. Kemudian kita cegat lagi di... Dari Bungkulo dulu, Bungkulo Padang. Kemudian Tanjung Lesung. Saya berkira dia masuk ke Merah. Kemudian turun ke Pantai Pager. Yaitu Banyuwangi. Yang ternyata tanggal 24 turun ke Christmas Island. Akhirnya ship to ship di Perth. Besok itu baru tertangkap oleh polisi yang tewan. Tapi kapal Sundaman pulang lagi. Nah setelah kita pantau, kita fokus yang di Batam. Ternyata mereka masuk ke Singapura. Tidak tertangkap oleh Angkatan Laut. Tapi tidak masalah yang mungkin ditangkap. Artinya kita sudah mengantisipasi, mencegah satu ton beredar di tempat masyarakat. Nah kegitan ini nanti oleh kita kemas nanti. Dalam bentuk polis to polis. Kenapa? Mereka menginginkan adanya suatu bersama antara kepolisian kedua negara. Tapi perlu digebar di garis bawah-bawah. Nah kegitan ini nanti oleh kita kemas nanti. Dalam bentuk polis to polis. Kenapa? Mereka menginginkan adanya suatu bersama antara kepolisian kedua negara. Tapi perlu digebar di garis bawah-bawah. Kita tidak ada hubungan diplomatik. Yang ada hubungan diplomatik adalah Cina. Dengan tewan kita tidak ada. Makanya nanti kita buatkan semacam polis to polis. Nah inilah yang akan kami sampaikan pada akar-akar. Kemuan lagi dengan kepolisian tewan. Kalau untuk yang... Mereka beraktif nanti. Ketika nanti dia tangkap dari mulai kemandali. Kemudian jaringannya yang di Cina dan Hongkong. Baru nanti ditangkap yang kemandali. Baru itu kita akan dipanggil. Kalau untuk posisi yang Taiwan ini maksudnya seperti apa? Konteksnya dalam peredaran narkotika ini kepolisian Taiwan apa yang akan kami? Sama saja dengan yang Cina lakukan. Dia akan menggali juga. Karena biasanya kalau sudah seperti jaringan internasional. Biasanya mengendali otak-otak ini adalah orang-orang tewan. Biasanya. Kerana kan Cina daratan sama Cina umpnya. Nah mereka pun agak menggali juga seperti itu. Minimal dia sudah mengetahui siapa pelakunya. Siapa bosnya. Sehingga nanti dia mungkin menggunakan alat yang canggih atau menggali lagi. Jaringannya kemana saja. Nah ini akan kita akan sharing. Kita tidak ada salahnya kenapa ada apa yang tidak. Kita akan bertukuran informasi juga. Yang tidak tahu. Ini kita akan ambil suatu kumpulan buat kita juga. Siapa tahu nanti ketika kita akan bertangkapan ada jaringan yang di tewan. Dan mereka akan memiliki informasi. Ada timbal balik. Kalau yang Australia apa? Australia ini. Sudah hampir 30 tahun di Wanjong. Dia sudah mendalami setiap penasaran di sana. Kita pun sudah mendapat petukaran juga. Saya sudah dapat data-data juga dari Australia. Kita ke depan akan membuat task force. Kenapa? Karena nanti tanggal 9 Wakil Direktur berangkat ke Australia. Sama Kabar Reskrim dan Kabar Somtisi. Saya tinggal di sini. Karena ada yang kita akan untuk lagi. Makanya berangkat ke Australia. Nah ini nanti ada connecting-nya ke sana. Task force itu maksudnya sebuah apa? Kita membuat pasukan khusus gabungan. Ketika nanti ada informasi akan datang kapal. Dapet dari HF. Kita kan sama-sama. Kita ajak juga mereka. Namanya pasukannya apa pasukan gabungan antara Australia? Sementara baru ada suatu rencana ke depan seperti itu. Kemudian yang kemarin kita dapati dari rekan-rekan tentang adanya ibu dan anak yang umur 3,8 tahun positif mengandung empetamin dan metametamin. Kami sudah matang perlaporan dari DIR Narkoba, Kombas Pol Haryono. Memang pada tanggal 31 ya. Aku juga salah. Bahwa ada keluarga dan anaknya mual-mual dan anaknya tidak bisa tidur. Kemudian dibawa ke rumah sakit meranti. Kemudian disana dilakukan tes urin dan ngambil darah. Ternyata kata positif. Tapi setelah itu dilaporkan kepada Polres. Nah, di Polres berapa hari kemudian dites negatif. Nah, ini kan menjadi kompius. Nah, saya tidak mau seperti ini mengambang. Ini yang saya sudah beritakan kepada DIR Narkoba. Ngambil lagi tes urinnya lagi. Kemudian yang permen UP itu dibawa ke lab. Di sana, di kabupatennya tidak ada lab yang ada di provinsi. Jadi, sampel permen yang dikonsumsi oleh ibu dan anak sudah dibawa ke lab Balepom. Karena Balepom yang bisa mengureng apa saja bahan yang kandung dalam permen itu. Nah, urinnya nanti dikirim ke Jakarta. Bawa ke BNN Nanti, saya inginkan. Jadi, perkurir. Sehingga nanti kita harapkan ada suatu informasi yang aktual. Dan update berita yang terkini. Dan hari ini, saya beritakan hari ini katanya informasi sudah akan keluar dari Balepom. Dan hari ini, saya beritakan hari ini katanya informasi sudah akan keluar dari Balepom. Ini yang rekan-rekan saya harapkan tolong dibantu. Kita belum bisa memastikan apakah benar permen itu mengandung M-Petamin ataupun M-Petamin. Tapi yang jelas, kita akan menyarankan kepada ahlinya. Karena di situ Balepom punya alat. Nanti kalau ada hasilnya, kita akan informasi lebih lanjut. Termasuk nanti urinnya juga. Karena minimal seminggu. Ada yang ingin tanya? Tidak. Terima kasih. 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 Terima kasih.